Oke, jumpa lagi di channel ini dan untuk kali ini kita melanjutkan video unboxing ya Setelah di video sebelumnya saya mengunboxing rantai, rantai yang ini Rantai emas, bling bling ya, bling bling Rantai warna gold dari VJ Sport dan sekarang saya mau unboxing salah satu part dari atau komponen yang saya perlukan untuk mengupgrade sepeda ya Yaitu crank ya, untuk video kali ini kita unboxing crank Crank hollow dengan harga murah meriah So, kita langsung saja menuju ke unboxingnya, oke Paketnya ini baru datang beberapa jam lalu ya Ini paketnya di packing dengan kardus dan kardusnya udah pada penyok kayak gini ya Mudah-mudahan dalamnya masih aman ya, gak ada yang recet-recat kayak gitu ya Mudah-mudahan masih mulus untuk cranknya ya Dan kita langsung saja untuk membuka kotak ini ya Kita langsung unboxing Kita sobek saja ya biar cepat Kita sobek saja dan Nah, seperti ini untuk packingnya Crank plus BB ya, ini udah termasuk bottom bracket-nya untuk ini Sepaket dengan bottom bracket-nya Dengan harga 350 ribu rupiah Tiga setengah ya, tiga setengah Udah dapet crank plus BB dan udah hollow tech juga Bentar, kayak gini ya Biar kelihatan Ini kelihatan ya Raw ya Raw Ini dari Meroka, untuk merknya Meroka ya Nah, kita mengadul ya Untuk crank arm ya Ini yang sebelah kiri Nah, seperti ini ya Meroka, raw Ini yang mulus ya Ada lecet, kita coba lihat Ada dikit, wajar lah ya Ini ada sedikit disini nih Wajar segini mah Oke Lanjut, kita lihat untuk bottom bracket-nya Nah, ini bottom bracket-nya Dan disini ada baut-bautnya ya Untuk menempelkan atau untuk masang chainring-nya Ini ada baut-bautnya Karena ini tidak termasuk dengan chainring-nya Untuk chainring-nya sendiri saya udah punya Merk Mostop ya Dengan BCD 34 Sesuai dengan ukuran ini ya BCD-nya ini 34 untuk Crank Nah, ini untuk BB-nya Gak ada mereknya ya Untuk BB-nya Gak ada mereknya Polos Hitam polos Cuma ada tulisannya Kayak gini Untuk mereknya gak ada ya Untuk bottom bracket-nya Dan ini baut-bautnya Untuk memasangkan Si Apa namanya Chainring-nya ya Dan ini adalah Yang utamanya Yang Nah, ini Merok Rau ya Rau Merok Ini lumayan keren juga ya Untuk bentuknya Dan ini bisa double chainring ya Disini Satu yang kecil nih Satu lagi disini nih Ini bisa double chainring Tapi saya mau pakai single chainring aja ya Karena cuma ada satu untuk Chainring-nya Atau gear-nya cuma ada satu ya Seperti ini ya Untuk finishing-nya ini Saya rasa ini Agak kasar ya Finishing-nya Ini disini nih Ada Agak tajam-tajam gitu Untuk finishing-nya ya Tapi Saya rasa Sesuai lah Sesuai dengan harga ya Harga 3,5 Sudah dapat BB juga Satu setnya Dan Yang terpenting adalah Ini semoga awet ya Ya bentar Ini gini ya Nah Oke Ini keren ya Rau Untuk Bentar Untuk chainring ya Bentar Saya ambil dulu Nah nanti Si keren ini Akan saya pasangkan dengan Chainring dari Modshaft ya Modshaft Chainring ini udah Saya pakai sebelumnya Pakai di Keren yang Masih keren Untuk BB kotak ya Sebelumnya Di video sebelumnya Udah ada ya Sedikit Penampakannya ya Untuk Chainring ini Dan sekarang Akan dipasangkan dengan BB hollow Dari Modshaft Meroka Meroka Rau Kayak gini ya Kita coba pasang ya Sekedar Gambaran dikit Kayak gimana Nantinya Nah Ini keren juga ya Tapi ini Posisinya Depan atau belakang Nah Kayak gini ya Ini Kalau udah Nepeka display Ini mantep Keren Keren Asli Keren Keren bukan Tengah ya Lihat Kalau udah dipasangkan Pakai Chainringnya Ini Tambah Bagus ya Tambah Keren Meroka Dan mungkin Gitu aja ya Untuk video kali ini Video Unboxing Unboxing Crank Raw Meroka Atau Meroka Dengan harga yang cukup murah Harga 3,5 atau 350 ribu Saja Tapi udah dapet Satu set ya Termasuk Bottom bracketnya Jadi ini Jadi ini Saya rasa Cukup Recommended Untuk kalian yang ingin upgrade Dengan budget yang pas-pasan Seperti saya Seperti itu ya Oke Terima kasih Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Nanti kita akan memasang ini ya Kita akan memasang di sepeda saya Si Turanza Terima kasih